Halo pemirsa Kampung Otomania, baik terima kasih sudah meluangkan waktu Anda kembali untuk mendengarkan atau menonton video dari Kampung Otomania berikut ini. Langsung saja pemirsa saya akan membacakan berita tentang beredarnya Toyota Alphard KW, benar Toyota Alphard KW, harganya cuma 300 jutaan, sadis. Kabar tentang Toyota Alphard KW produksi Cina sudah tersebar luas, adalah Guangzhou Auto GAC yang memproduksinya disebut KW atau kualitas karena mobil ini mirip dengan Toyota Alphard, baik dari tampang, dimensi, juga spesifikasi dan future yang ditawarkan. Meski KW pemirsa, sepertinya mobil ini memiliki grade KW 1 atau mungkin KW Super. Pasalnya GAC bukan pemain baru di pasar otomotif Cina, karena telah berjualan di pasar otomotif Cina sejak 20 tahun yang lalu. Merek dagang GAC bernama Trampic yang akan menawarkan MPV Trampic GM8 alias Alphardnya Cina. Trampic GM8 yang memiliki kapasitas penumpang sebanyak 7 orang dengan dimensi panjang 5.066 mm dan lebar 1.923 mm, serta tinggi 1.822 mm. Bukaan pintu belakangnya juga model pintu geser, macam Alphard, dan asiknya pemirsa ada sandruh pada atapnya, serta kursi Captain Seat super mewah. Tampilan mukanya prestisius, mirip Alphard dengan leburan grill krum. Lampu dengan dua proyektor yang diusungnya terlihat cantik. Bagian belakangnya pun juga cukup menarik, dengan lampu kombinasi besar dan terlihat menyambung dari sisi kiri ke kanan. Berikutnya pemirsa, sumber tenaganya kapasitasnya memang bakal lebih kecil dari Alphard. Yakni hanya 2000 cc, tapi mesin ini sudah disokong turbo lho. Mantap kan mobil produksi Cina dengan mesin turbo. Berikutnya pemirsa dikatakan, mesin tersebut memproduksi tenaga maksimal sebesar 201 hp, yang dipadukan dengan transmisi otomatis 6 percepatan di City. MVP ini kalau dijual di Indonesia tentu menarik, terutama buat untuk mereka yang mendambakan Alphard, namun tak kuat di soal harganya. Di negaranya pemirsa, mobil ini dijual sekitar 300 jutaan. Jika mobil ini masuk Indonesia, kamu mau beli kah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!